Selanjutnya ratusan pengemudi Ojek Online Sejaburitabek demo tolak rencana jalan berbayar di ibu kota. Sedangkan ribuan perangkat desa dari berbagai daerah juga berunjuk kerasa di depan gedung DPR RI, tuntut kesejahteraan juga status kepegawaian. Berikut rangkumannya dalam fakta 62 detik. Ribuan masa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi di kawasan gedung DPR-MPR Senayan. Mereka menuntut status kepegawaian yang tidak ada kejelasan, tambahan kesejahteraan, juga masa jabatan perangkat desa hingga usia 60 tahun. DPR berjanji tuntutan PPDI akan diprioritaskan dalam rapat pembahasan tahun ini. Sementara itu ratusan pengemudi Ojek Online menggelar aksi di depan gedung DPR-DDKI Jakarta. Tidatangan ojol dari sejumlah daerah di Jabodetabek ini sebagai bentuk protes atas wacana Pemprov menerapkan sistem jalan berbayar di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Kebijakan ditolak keras, lantaran memberatkan masyarakat, terlebih para pengemudi transportasi online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!